Halo teman-teman, selamat datang kembali di OtoProject YouTube channel. Kembali lagi bersama Sena. Dan di video kali ini Sena akan kasih kabar gembira, karena OtoProject punya produk baru. Apa itu produknya? Tadaaa! Shafin Antenna 4.0 Jadi di video kali ini Sena akan unboxing Shafin Antenna 4.0 ini, dan kita akan kasih tutorial pemasangannya. Tapi sebelum kita ke tutorial pemasangan, kita unboxing terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalian membeli Shafin Antenna 4.0, pastikan packagingnya seperti ini. Nah, di sini ada tulisan Shafin Antenna 4.0, ada label dari OtoProject, ada Instagram dari OtoProject, dan ada tulisan diimpor oleh PT Prima Inovasi Indosukses. Dan di packaging ini juga terdapat kelebihan-kelebihan dari Antenna Shafin 4.0, ada di sini, dan juga di bagian belakangnya. Apa aja kelebihannya? Yang pertama, Shafin Antenna 4.0 ini dapat di aplikasikan ke seluruh jenis mobil. Yang kedua, Stylist Design. Jadi untuk kalian yang udah bosan dengan desain Antenna yang udah lama, yang gitu-gitu aja, Antenna Shafin 4.0 ini merupakan jawaban untuk kebosanan kalian. Jadi kalian bisa ganti Antenna lama Shafin kalian dengan Antenna Shafin 4.0. Nah, yang ketiga ini, IC Smartship yang udah dimiliki sama Shafin Antenna 4.0 ini, dapat menjangkau radio-radio yang lebih jauh dan lebih baik lagi. Nah, terus di sini ada OEM Fit, jadi udah standar OEM. Jadi kalian ga usah khawatir, kualitas dari kerangkanya, cover-nya, dan rubber-nya itu udah sangat premium. Dan Antenna Shafin ini bisa kalian pasang sendiri, jadi kalian ga usah repot untuk dibawa ke toko varian. Shafin Antenna 4.0 ini memiliki 6 warna. Yang pertama ada Black Pearl, Lunar Silver, Patheta White, White Archive, Rally Red, dan Modern Steel. Yuk langsung aja kita unboxing! Nah, di sini udah ada kargusnya, yang akan kita unboxing. di sini ada 2design you explore with this cover. Nah, yang pertama di sini ada cover dari Antenna Shafin-nya. Yang kita unboxing adalah warna White Archive, serang lebih seperti ini. Next, ada rubber atau tatakannya. Nah, ini fungsinya selain sebagai pemisah antara bodi mobil dan Antenna Shafin-nya. Ini juga akan mencegah masuknya air ke Antenna Shafin. Nanti akan seperti ini. next, di sini ada kerangkanya, yang akan ditaruh di dalam Antenna Shafin-nya. Lalu di sini ada 2 dudukan untuk Antenna Shafin-nya. Kenapa ada 2? Jadi di setiap bodi mobil ada berbeda-beda. Yang ini yang besar, dan yang ini yang kecil. Jadi nanti ketika kalian pasang, kalian sesuaikan saja dengan ukuran yang ada di mobilnya. Next, di sini ada IC Smart Chief. di sini juga ada lubang untuk bautnya nanti. Lalu ada beberapa double tip di sini, dan beraneka ragam warannya. Seperti ini, yang pertama. Nah, ini, yang kedua. Dan ini yang terakhir, yang kecil. Nanti kita akan jelaskan masing-masing double tip ini akan diletakkan di mana. Ini akan kita jelaskan. Dan yang terakhir ini adalah primer. Fungsi primer itu sendiri untuk membersihkan bodi mobil yang nantinya akan menjadi dudukan si Antenna Shafin, agar lebih bersih, dan nantinya jadi lebih tepat. Jadi pokok ketika dipasang. Oke, langsung ke tutorial pemasangan double tip-nya ya. Di sini sudah ada bahan-bahan yang akan kita pasangkan dengan double tip. Langsung saja. Yang pertama, double tip yang dibentuk kegi tiga. Akan kita pasang pada bagian ini. Dan double tip yang panjang dan ada dua sisi akan kita pasang pada bagian sisi kanan dan kiri. Yang ini. Dan juga pada bagian ini. Dan juga pada bagian ini. Nah, selanjutnya untuk dua kecil ini akan kita pasang pada bagian sisi kanan dan kiri juga sama. Pada bagian ini. Dan pada bagian ini. Siap,ural Art. Tidak. Se tai-tidak. Tidak. Nah, untuk double tip yang kecil ini, akan kita pasang pada bagian belakang, di sisi ini. Dan ini. Untuk double tip yang ukurannya paling besar, akan kita pasang pada bagian bawah, yaitu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kedua double tip ini, yang berukuran kotak. Akan kita pasang pada bagian belakang IC Smartsheet. Terima kasih. Dan bagian yang melengkung ini, akan kita pasang pada bagian dalam dudukan kerangkannya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil pemasangan double tip pada kerangka antenna Charfin 4.0. Tempelkan IC Smartsheet pada antenna Charfin 4.0 seperti ini. Langkah pertama, letakkan dudukan di antena mobil kalian dan pastikan pengaitnya berada di posisi atas. Lepaskan semua double tip yang menempel pada kerangka antenna Charfin 4.0. Hingga seperti ini. Setelah rubbernya terpasang, langkah selanjutnya adalah menempelkan kerangka pada cover antenna Charfin 4.0. Pastikan bentuknya seperti ini dan telah menempel semua. Langkah kedua, gunakan primer untuk membersihkan bodi mobil sebagai dudukan antenna Charfin 4.0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah ketiga, ketika menaruh kerangka pada bodi mobil, pastikan menyatu dengan dudukan yang sudah menempel pada antena bawaan mobil. Seperti ini. Sambungkan IC Smartsheet pada antena mobil kalian menggunakan baut. Langkah terakhir, tempelkan antena Charfin 4.0 pada bodi mobil anda. Pastikan antena Charfin yang sudah menempel pada mobil terpasang dengan kokoh. Terima kasih telah menonton! 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 Like, comment dan subscribe! Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!